BISMILLAHIRAHMANIRAHIM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa kita kembali lagi di acara kesayangan kita di kisah teladan Dan di kesempatan kali ini kita masih akan menceritakan sosok dari keteladanan orang-orang terdahulu Ya moga aja nanti setelah kita mendengarkan kisah ini Iman kita naik, semangat kita dalam beribadah naik Ya semoga saja kita juga termasuk sebagai orang yang Allah pilih untuk menjadi ahdul jana Amin amin ya robbal alamin Dan di kesempatan kali ini Pemirsa ini kita akan kembali menceritakan ya kepada sosok sahabat Nabi SAW Dimana mereka itu para sahabat ya adalah manusia-manusia terbaik setelah Nabi SAW Yang Allah pilih untuk mendampingi Nabi SAW Dalam yang menyebarkan agama Islam ke seluruh pelosok-pelosok penjuru bumi ini Nah Pemirsa hari ini kita mau cerita tentang seorang sahabat yang bernama Robiah bin Kaab Robiah bin Kaab ini sangat luar biasa Pemirsa Kalau kita lihat kehidupannya itu Ya gak semewah kita lah yang hidup zaman sekarang ini Kalau dia itu tinggalnya Kalau kita kan masih punya rumah Alhamdulillah walaupun sebagian masih ngontrak Ya kalau Robiah ini Pemirsa Tinggalnya itu di masjid Dan beliau itu bukan marbot Bukan marbot kayak yang di kampung sampean Enggak Nah beliau ini kalau istilahnya dalam apa ya Istilah orang terdahulu itu dia adalah Ahlusufah Ahlusufah itu memang orang-orang yang gak punya rumah Yang tinggalnya itu di masjid Jadi ini Pemirsa Kalau sampean pernah denger cerita Gimana kondisi masjid Nabawi di awal-awal dulu itu Itu masjidnya kan cuma tembok gini aja keliling Ini Pemirsa Nah ini depan sini ini ya Itu rumah Nabi Kamar Aisyah Sebelahnya ini rumah Saudah Nah itulah kan gitu kan berderet gitu Nah jadi kamar apa namanya masjid itu Itu cuma ditutupin sama Apa namanya Godong kurma Atapnya itu Daun kurma ditutupin Nah depannya tok Sama belakangnya Nah belakangnya itu Pemirsa Itulah Jadi tempat tidur orang-orang Ahlusufah tadi Mereka tinggal disitu Tidur disitu Ya pokoknya semua aktivitasnya disitu gitu Nah kalau sekarang Boro-boro kita mau istirahat di masjid Itu ada bacaannya Dilarang tidur di masjid Dilarang istirahat di masjid Nah ini masjidnya Nabi SAW Masjidnya Kanjeng Nabi itu ada Tempat khusus Untuk orang-orang yang gak punya rumah Jadi dia tinggal disitu Dan langsung dia belajar Ikut sholat bersama Rasulullah SAW Dan Robi'ah ini Termasuklah Salah satu diantara orang-orang Yang tinggal di masjid Nabawi Tadi yang saya sampaikan Yaitu Ahlus Sufah Nah pemirsa indramati Allah SWT Yang namanya jatuh cinta itu adalah hal yang biasa Pernah sampaian jatuh cinta? Hah? Cih? Nah jatuh cinta itu ya kalau kita bilang itu berjuta rasanya Terkadang makan gak enak ya Rupanya yang dimakan piringnya bukan nasinya Pantesan gak enak Nah ternyata nih pemirsa Begitulah yang dirasakan oleh Robi'ah bin Ka'ab Yaitu Merasakan jatuh cinta dalam pandangan pertama Ketika dia melihat Rasulullah SAW Rasulullah itu pemirsa Ahlaknya bagus Mu'amalahnya Masya Allah Gak pernah bohong Kalau ngomong gak nyakitin Kalau ngomong memotivasi Ena Adam Ayim Ditentrem Nangati Pemirsa Begitulah ya Rasulullah SAW Gimana ada orang yang baru pandangan pertama gak langsung jatuh cinta Wong manusianya kayak gitu Masya Allah Nah begitulah juga ya Hal yang terjadi kepada Robi'ah bin Ka'ab Ketika dia melihat pertama kali sosok kanjeng Nabi Muhammad SAW Dia pun langsung jatuh cinta Masya Allah Makanya ketika dia merasakan jatuh cinta Merasakan apa ya Cinta kepada Nabi Muhammad SAW Dia pun ya ingin rasanya mengabdikan dirinya kepada Rasulullah Walaupun dia merasa Lah ya apa pantes aku lo untuk mendampingi Nabi Untuk melayani Nabi SAW Nah tapi dalam hatinya berbicara Eh celokok gue Robi'ah Kenapa kamu udah pesimis duluan Bukannya kamu coba dulu Ya buk tawarin aja dirimu kepada Nabi SAW Wah bilang aja langsung Wah Nabi aku ingin ya melayanimu Aku ingin membantumu Ingin menjadi pembantumu Ya untuk membantumu segala perkara-perkara kehidupan sehari-harimu Aku ingin membantumu Nek diterima ya syukur Kalau gak diterima ya cari usaha lagi Nah gitu Jadi bener juga ya kata hatiku ya Menolah hal yang dirasakan oleh Robi'ah bin Ka'ab Akhirnya pemirsa yang ramahati Allah SWT Ia memberanikan diri untuk menawarkan dirinya kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah Aku ingin menawarkan diriku untuk mengabdi kepada dirimu Untuk membantumu dalam perkara kehidupan sehari-harimu Hai Rasulullah Kemudian apa yang terjadi Ternyata cinta dari Robi'ah Tak bertepuk sebelah tangan Melainkan Rasulullah mempersilahkan Robi'ah bin Ka'ab Monggo Kalau kamu ingin mengabdikan dirimu kepadaku Maka silahkan Maka pemirsa akhirnya Robi'ah bin Ka'ab pun Ia menjadi orang yang senantiasa mendampingi Rasulullah SAW Bahkan kata para sejarawan Itu Robi'ah mendampingi kanjeng Nabi SAW itu Sangat luar biasa Bahkan bayangannya Rasulullah itu kalah Bayangan Rasulullah itu cuma berapa jam itu mendampingi Rasulullah Tapi Robi'ah bin Ka'ab Senantiasa mendampingi Rasulullah SAW Nah pemirsa yang dirahmati Allah SWT Bagaimana kisah kelanjutan dari Robi'ah bin Ka'ab Insya Allah kita akan ceritakan setelah yang jeda berikut ini Terima kasih telah menonton! Pemirsa kita udah balik lagi di acara kisah teladan Dan kita masih menceritakan sosok sahabat yang mulia Yaitu Robi'ah bin Ka'ab Nah dimana nih pemirsa Robi'ah bin Ka'ab Tadi udah kita ceritain Bahwasannya dia bukan termasuk orang yang kaya raya Kaya kaya sampean Beliau juga bukan termasuk orang yang Alhamdulillah menjadi kontraktor Yaitu punya rumah walaupun ngontrak Enggak Beliau adalah orang yang bisa kita kategorikan itu orang susah Tinggalnya di masjid Ya karena dia termasuk ahlu Ahlu sufah Nah pemirsa yang dirahmati Allah SWT Dan juga tadi udah kita ceritakan Bahwasannya Robi'ah bin Ka'ab ini ya menawarkan dirinya Untuk mengabdikan dirinya kepada Rasulullah SAW Karena beliau termasuk Ya orang yang mengagumi Nabi SAW Hingga akhirnya nih pemirsa yang dirahmati Allah Rasulullah pun ya mempersilahkan diri kepada Robi'ah Kalau sampean mau mengabdikan diri kepada aku Ya monggo silahkan Akhirnya Robi'ah pun selantiasa mendampingi Nabi SAW Kemana Rasulullah berangkat dia ikut Kemana Rasulullah pergi dia nutut Kemana Rasulullah melangkah dia ikut melangkah disitu pula Bahkan ketika Rasulullah SAW muter-muter kayak gitu Dia juga mengikuti muter-muternya Nabi SAW Ya maksudnya adalah Ya kemana Rasulullah berangkat dia senantiasa mendampingi Artinya gak pernah ketinggalan dia Masya Allah Bayangan aja bisa ketinggalan Kalau kena cahaya yang terang hilang dia Nah Robi'ah gak hilang-hilang Ya udah membayangi Nabi SAW Udah kayak bayangannya Nabi SAW Masya Allah Nah pemirsa Biasanya Robi'ah itu selalu mendampingi Nabi SAW itu Dari pagi sampe petang gitu Jadi kalau pas petang itu dia pulang 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 tapi dia mikir-mikir nih pemirsa Pas pulang Lain aku ngopoin loh pulang loh Apakah Nabi itu kalau udah selesai sholat isa Apakah dia gak punya perkara yang lain Oh Allah celoko lah aku ikilah Gawat ini Loh pasti punya Pasti punya Nabi kesibukan yang lain loh Jangan-jangan nanti Nabi Mau minta tolong sama siapa Gitu lah dia berpikir kan Waduh Celaka gitu Aku harus terus mendampingi Nabi nih Siapa tau nanti Nabi mau entah kemana Pas malem-malem Ataupun butuh bantuan orang Loh loh Waduh Wah aku harus ini Wah dia punya Apa ya Ikat Kayak gitu Dia merasa Ini kewajiban saya nih Harus terus mendampingi Nabi Hingga akhirnya pun Wah Si Robiah ini Tidur dia di depan pintu Nabi SAW Ya ngenteni Nabi Nungguin Nabi SAW Ya siapa tau Nabi nanti Ada perkara Dia bisa bantuin Wah Jadi akhirnya dia tidur lah Ya nungguin Nabi Pertamanya duduk-duduk aja dulu Ya Siapa tau loh Kanjeng Nabi ada Mau butuh bantuan Saya bantuin gitu kan Nah Pemirsa Ya dia nunggu yang ngantuk-ngantuk Yang namanya malem loh Pemirsa Akhirnya dia pun ya Kadang ketiduran Maksudnya kebangun dia Oh Nggak Nabi Dan Ngelilirnya dia itu Membangun malemnya dia itu Terkadang dia mendengar Nabi SAW itu Apa ya Laki sholat Nabi itu Hobinya itu Kalau tengah malem itu Nggak tidur ya Nggak kayak gitu Kita Sikit-sikit tidur Belajar tidur Kerja tidur Merem sikit tidur Tunduk sikit tidur Astuti Astut tunduk tidur Nah gitu lah dia Pokoknya Tunduk sikit tidur Nabi nggak Nabi malam hari pun Oh Jangan ditanya Tahajudnya luar biasa Padahal dia Rasul Padahal dia Nabi Surga udah jamin Untuk dia Nah kita Nggak tahu Kayak mana kita nanti Di akhirat kan Tapi kita tetap Ngangkat mata Jeberat Nggak kanjeng Nabi Sholat malamnya Luar biasa Begitulah Ya Syarabi Ah itu Sering mendengarkan Nabi itu Pas takbir Pas ngucapin Sami'allahu limanna hamidah Itu denger Denger dia Rabia itu Nabi lagi sholat Sering Nanti Tidur lagi Terbangun lagi Masih juga Nabi sholat Luar biasa Makanya sering itu Rabia itu Denger Bacaan-bacaan Al-Fatihah Dari Nabi S.A.W Sering Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wah Tapi lebih bagus lagi Suaranya lah ya kan Nggak kayak saya Kayak saya Nanti Wah Susah nanti Biasanya dianggap lah Jadi Nanti Nah Jadi Pemirsa yang Rahmati Allah S.W Begitulah Setiap malam Ya Rabia Senantiasa Mendengarkan Bacaan-bacaan Ayat Suci Al-Quran Itu dari Nabi S.W Ketika Nabi Sedang melaksanakan Ibadah Sholat malamnya Masya Allah Nah Pemirsa yang Rahmati Allah S.W Ini luar biasa Karena sering Mendengar Itu Nabi Itu Apa ya Robiah itu senang Setiap malam itu Nabi itu Senantiasa Sholat malamnya itu Nggak pernah ketinggalan Ini harus menjadi Motivasi bagi kita Semua Bahkan dalam suatu Riwayat itu Kata Aisyah Nabi Ngapain lo Kamu itu Apa ya Sholat sampai kaki Kamu bengkak-bengkak Nabi itu Sholat sampai kakinya Bengkak-bengkak Loh kaki kita Boroh Boroh Kebanyakan istirahat Mungkin Nabi itu Jamin surga Sampai seperti itu Mirsa Dan terbukti Robiah sendiri Setelah membuktikan Dia mendengarkan Bagaimana Nabi S.W Sholat malamnya Masya Allah Nah Begitulah Kehidupan Sehari-hari Dari Robiah bin Ka'ab Senantiasa Siangnya itu Selalu mendampingi Nabi S.W Malam harinya Dia standby Kira-kira Nabi S.W Sudah Siap Ataupun memiliki Sebuah perkara Maka dia akan Siap membantu Nabi S.W Masya Allah Nah Mirsa yang dirahmati Allah S.W Jadi Pada suatu hari Ada cerita yang menarik Robiah bin Ka'ab Itu kan Karena orangnya Baik Senantiasa mendampingi Nabi Akhirnya Nabi ini Menawarkan sesuatu Kepada Robiah Nabi itu orangnya Masya Allah Kalau dia dikasih Kebaikan Maka Nabi itu Akan Membalas kebaikannya Dengan yang Lebih baik lagi Kayak gitu Nabi Kalau kita kan Mau nya kan Dikasih bantuan terus Tapi membantuin orang Males gitu kan Nah Kanjeng Nabi enggak Kanjeng Nabi itu Kalau dia dikasih Kebaikan Maka dia akan Berusaha untuk Membalas dengan Kebaikan yang Lebih-lebih-lebih-lebih Lebih lagi Jadi pemirsa Robiah bin Kaab Ditawarin Wai Robiah Kamu itu orangnya Baik sekali Masya Allah Apakah kamu memiliki Satu buah permintaan Maka aku akan Berusaha untuk Mengabulkannya Kata Nabi S.A.W. Nah pemirsa Yang rahmatinya Allah S.W.T Tahukah kalian Apa yang diinginkan Oleh Robiah bin Kaab Insya Allah Kita akan ceritakan Sebelah Jadat berikut ini Jangan lupa Pemirsa Kita udah balik lagi Di acara kisah teladan Dan kita masih menceritakan Sosok sahabat yang mulia Yaitu Robiah bin Kaab Dimana beliau ini Seorang sahabat Yang sangat luar biasa Dan Menariknya lagi Pemirsa Karena dia termasuk Sahabat yang Orang yang baiknya Minta ampun Akhirnya Nabi S.A.W. Itu kan udah saya bilang Kalau dia itu Diberikan sebuah kebaikan Maka Nabi itu Akan membalasnya Dengan kebaikan Yang lebih-lebih-lebih Lebih-lebih lagi Begitulah Sifat Nabi S.A.W. Gimana orang gak suka Sama dia Kan gitu Nah Jadi pemirsa Robiah bin Kaab Ini saking baiknya Jadi akhirnya Nabi S.A.W. Menawarkan kepada Robiah Wai Robiah Kami itu orang yang baik sekali Masya Allah Kalau gitu Apa yang kamu inginkan Coba kalau kamu ada Permintaan sama aku Sebutkan aja Permintaan tersebut Maka Insya Allah Aku akan berusaha Untuk mengabulkan Permintaanmu tersebut Dikasih kayak gitu Bayangin Sampian Kalau Sampian itu Ditanyai sama orang Yang doanya itu Pasti maghul Apa yang Sampian minta Bayangin Wih Gue mau minta apa Tak kasih Semuanya Kalau saya Hane-hane Yang saya minta Itu pemirsa Tapi ini pemirsa Robiah bin Kaab itu Ketika ditawari Hal seperti itu Kepada Nabi S.A.W. Beliau pun Diam sejenak Kemudian Ah Rasulullah Aku minta waktu Rasulullah Aku minta waktu Sebentar Aku minta waktu Sejenak Untuk memikirkan Kira-kira Apa yang akan Aku minta Kepada dirimu Kata Robiah bin Kaab Kemudian Rasulullah S.A.W. pun Mempersilahkan Yaudah kalau gitu Monggo Kamu pikirkan Kira-kira apa yang Kamu minta Silahkan nanti Sampaikan Kepada diriku Kata Rasulullah S.A.W. Nah Kemudian pemirsa Rahmatullah S.A.W. Robiah bin Kaab Ini kan Orangnya tadi Dia tidak sampaikan Dia orang miskin Gak punya apa-apa Kira-kira Apakah aku akan Meminta dunia Aku orang miskin Aku Ahlusufah Ahlusufah tadi kan Kita tahu Dia tinggal di masjid Di masjid Nabawi Itu dia tinggalnya Nah Jadi Ahlusufah itu Ya nanti Ketika Rasulullah S.A.W. Itu kan Misalkan ada orang Datang ngasih hadiah Sama Rasulullah Rasulullah Itu ngambil sedikit Selebihnya itu Nanti disedekahkan Atau diberikan Kepada orang-orang Yang tinggal di masjid Tadi Yaitu diberikan Kepada Ahlusufah tadi Nah begitulah Orang-orang Ahlusufah itu Nah jadi Robiah bin Kaab Ketika Dia ditawari Oleh Rasulullah S.A.W. Kamu mau apa Silahkan Sampaikan aja Aku akan berusaha Untuk mengabulkannya Kata Nabi S.A.W. Maka Walau aku minta Jadi orang kaya Ini enak lah ya kan Terpintas Dalam benak hatinya Selama ini Aku jadi orang susah Orang kiri Kalau aku minta Dunia kan Yusasa aja Ya salah Kenapa emang ya Minta hidup enak Kaya Ya hidup normal Seperti orang Kaya lah gitu Duit ada Harta banyak Melimpa Punya istri Yang cantik-cantik Imut-imut Gak cuma satu Tapi dua Tiga empat Punya anak Waduh Enak Kayaknya hidup Kayak gitu Nah Pemirsa yang Dramati Allah S.W.T Tapi ketika Dia berpikir Seperti itu Langsung dia istighfar Astagfirullah Celoko gue Robi'ah Robi'ah Kenapa Kamu memikirkan Hal dunia Kenapa Kamu gak Memikirkan Akhirat Bukannya Akhirat itu Lebih kakal Bukannya Akhirat itu Lebih Panjang Lagi Lebih abadi Kenapa Kamu gak Minta di Akhirat Untuk Akhiratmu Akhirnya Pemirsa Angan-angan Robi'ah Yang pengen Yang kaya Raya Pengen punya Istri cantik Imut-imut Pengen punya Anak yang Banyak Akhirnya Disingkirkan Dahulu Dia lebih Mementingkan Akhiratnya Kemudian Apa kata Robi'ah Wahai Rasulullah S.A.W. Masya Allah Sesungguhnya Aku selama ini Mendampingi dirimu Selama aku Di dunia Maka permintaanku Kepada dirimu Wahai Rasulullah Aku ingin Mendampingimu Aku ingin Mendampingimu Juga nanti Di akhirat Wahai Rasulullah Aku ingin Bersamamu Di surga Wahai Rasulullah Kemudian Rasulullah S.A.W. Diam sejenak Dan mengucapkan Siapa Orang yang Telah Mempengaruhimu Untuk meminta Hal seperti itu Wahai Robi'ah Kata Rasulullah Kemudian Apa kata Robi'ah Wallahi Rasulullah Tidak ada Satu orang pun Yang mempengaruhi diriku Agar aku Meminta hal tersebut Kepada dirimu Wahai Rasulullah Kata Robi'ah Sesungguhnya Itu memang Dari hatiku Yang paling dalam Itu aku Permintaan itu Memang Murni Dari diriku Tanpa ada pengaruh Dari orang lain Wahai Rasulullah Kemudian Rasulullah S.A.W. Mengatakan Wahai Robi'ah Kalau benar Itu keinginanmu Itu maumu Maka bantulah aku Untuk mengabulkannya Wahai Robi'ah Perbanyaklah sujud Ya dihadapan Allah S.W.T Perbanyaklah Kamu itu melaksanakan Ibadah sholat Itulah Permintaan Nabi S.A.W. Karena cuma Kalau minta-minta Tok Bisa apa semua Pun bisa minta Tapi walaupun Minta seperti itu Minta didoakan Oleh Rasulullah Agar dikabulkan Permintaan Robi'ah Tapi Rasulullah Mengatakan Bantu aku Untuk mewujudkan Mimpimu Dengan perbanyaklah Kamu sujud Kata Rasulullah S.A.W. Maka pemirsa Mulai hari itu Mulai detik itu Robi'ah Ya Bin Ka'ab Berazam Dalam dirinya Aku harus Memperbanyak sujudku Makanya mulai dari itu Ya Robi'ah bin Ka'ab itu Wah Ibadahnya Ro'ajinnya Minta ampun Pemirsa Masya Allah Itulah Ya keinginan Robi'ah bin Ka'ab Makanya Robi'ah bin Ka'ab itu Adalah Kalau kata para Sejarawan Robi'ah bin Ka'ab Takun beribadah Kenapa? Karena dia Ingin mendampingi Rasulullah S.A.W. Di surga Sebagaimana Ya Dia telah mendampingi Rasulullah S.A.W. Menjadi sahabat beliau Ketika di dunia Masya Allah Luar biasa Pemirsa Ya atas segala Kekurangannya Sampai disini dulu Kita akan lanjutkan Di pertemuan berikutnya Subhanallah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh S.A.W. 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 Alhamdulillah S.A.W. Alhamdulillah Terima kasih.